Siapapun seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala Berkeinginan untuk minum-minuman keras, berkeinginan untuk bermaksiat, kita tinggalkan Dan karena kita tinggalkan sesuatu tersebut Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Digantikan dengan kebaikan Kebaikan yang baik yang mana sesuatu tersebut kita tidak ketahui Datangnya dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Hakki bil-hikmati wal-mau'izatil hasanah ila yaumil qiyam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima uglik wal-khatimi lima sabak Nasiril haq bilhaq wal-hadi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miktarihi al-adhim Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari ini kita berkumpul bersama Di dalam acara maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memperingati maulidnya Memperingati sejarahnya Yang kita Bacakan tadi InsyaAllah mudah-mudahan Dalam keberkatan Kita membacakan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan hati kita semuanya Bilutub wal afiyah Masyirul hadirin wal hadirat Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ni'mat yang besar Dikumpulkan kita Di majlis seperti ini Mengingatkan kepada kita Satu sama lainnya Apa yang telah kita tinggalkan Apa yang telah kita Tidak laksanakan Mengingatkan kembali Sesuatu yang mana Sesuatu tersebut Membawa kepada diri kita Yaitu perbuatan-perbuatan yang Bersalah Perbuatan-perbuatan yang berdosa Dengan majlis semacam ini Insya Allah Saling mengingatkan kita Karena Saling mengingatkan tersebut Yaitu Bermanfaat buat kita semua Sebagai mana Rasulullah SAW Bersabdah di dalam hadisnya Diriwayatkan oleh Seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab Sohabat Al-Jalil Ubay bin Ka'ab ini Meriwayatkan dari hadisnya Rasulullah SAW Yaitu dalam hadisnya Ma min abdin Taraka say'an lillah Azza wa jal Illa Abdalahu Allah Mahu minhu Qairun Min haisu ma la yahtasib Yaitu dalam maknanya Hadis ini Menjelaskan Siapapun Siapapun Seorang hamba Yang meninggalkan Sesuatu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Berkeinginan Untuk Minum-minuman keras Berkeinginan Untuk bermaksiat Kita tinggalkan Dan karena kita tinggalkan Sesuatu tersebut Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menggantikan Digantikan dengan Kebaikan Kebaikan yang baik Yang mana sesuatu tersebut Kita tidak ketahui Datangnya dari mana Sosok Seorang sohabat ini Yang bernama Ubay bin Ka'ab Adalah Sohabat Yang pernah Diminta Oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab Menjadi Imam Tarawih Jadi dahulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sewaktu Diperintahkan Untuk melaksanakan Solat Tarawih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Keluar dari Rumahnya Menjadi Imam Dan melaksanakan Solat Tarawih Malam pertama Menjadi Imam Malam kedua Menjadi Imam Malam ketiga Menjadi Imam Akhirnya Setelah Malam-malam Berikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Takut Takut Apa Takut Solat Tarawih Diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Malam berikutnya Tidak menjadi Imam lagi Setiap Bulan Ramabal Solatnya Firgoh Firgoh Satu Rombongan Satu Rombongan Yang mau Jadi Rombongan Ini Ikut Rombongan Ini Yang mau Jadi Rombongan Ini Ikut Rombongan Ini Akhirnya Berpencar Pencar Tidak Solat Berjamaah Akhirnya Di zaman Sayyidina Abu Bakar Masih tetap Begitu Setelah Di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab Sayyidina Umar Ibnul Khattab Mengatakan Panggil Ubay bin Kaab Untuk Menjadi Imam Akhirnya Disatukan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab Solat Tarawih Barang-barang Itu di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab Inilah Yang jelas Dikatakan Oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab Ni'mal Bid'ah Hadih Ni'mat Bid'ah Itu Ini Katanya Jadi Bid'ah Itu Ada Bid'ah Mazmumah Jadi Tidak Semuanya Bid'ah Jadi Kalau misalnya Ada yang Pakai celana Ada yang Pakai mobil Dahulu Belum ada Yang namanya Mobil Jadi Kalau misalnya Orang tersebut Naiknya Naik Mobil Bisa Dikatakan Bid'ah Juga Tapi Bid'ah Yang Baik Yang Ngantarkan Orang Kesana Ngantarkan Orang Kesini Kalau Misalnya Dia Nggak Mau Pakai Mobil Ya Pakai Apa Pakai Ontah Jadi Serina Umar Ibnul Hattab Mengatakan Apa Ni'mal Bid'ah Hazih Ni'mat Yang Bid'ah Itu Ini Katanya Ya Dikumpulkan Seorang Tersebut Dikumpulkan Dan Ubay Bin Ka'am Diminta Untuk Menjadi Imam Karena Diantara Sohabat Sohabat Rasulullah S.A.W. Tidak Semuanya Hafal Hafal Quran Jadi Beberapa Saja Yang Hafal Yang Hafal Quran Setelah Saidina Ubay Bin Ka'ab Ini Dinyatakan Bahwasanya Beliau Ini Orang Yang Hafizul Quran Orang Yang Hafal Hafal Quran Pernah Suatu Hari Serina Ubay Bin Ka'ab Ini Diminta oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Untuk Membacakan Suatu Surat Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. S.A.W. Diperintahkan langsung Oleh Allah S.A.W. Allah S.A.W. Muhammad S.A.W. S.A.W. Kepada Ubay Bin Ka'ab Akhirnya Ubay Bin Ka'ab Pun Menanyakan Kembali Kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Ayu Ayu Sammani Ya Rasulullah Apakah Allah S.A.W. Menyebutkan Namaku Akhirnya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Naham Allah Memerintahkan Aku Dan Menyebut Nama Engkau Ubay Bin Ka'ab Langsung Ubay Bin Ka'ab Ini Kalau Sudah Mendengar Nama Allah Zarafad Aina Dia Bercucuran Air Matanya Siapa Yang Tidak Bangga Disebut Namanya Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Jadi Apabila Ada Keinginan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Yang Kita Tidak Inginkan Kita Belokkan Sesuatu Tersebut Misalnya Perbuatan Tersebut Adalah Perbuatan Yang Tidak Diridai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menggantikannya Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Dari Sesuatu Tersebut Ini Kejadiannya Banyak Sekali Ya Sebagaimana Sayyidna Yusuf Alaihissalam Sewaktu Digoda Oleh Seorang Perempuan Yang Cantik Di Negeri Mesir Digoda Nabi Allah Yusuf Alaihissalam Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan Maksian Akan Tetapi Nabi Allah Yusuf Alaihissalam Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Bertawban Jadi Apa yang Kita Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sesuatu Yang mana Sesuatu Tersebut Yang Tidak Diridai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Akan Gantikan Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang Meriwayatkan Ini Ubay Bin Ka'ab Ini Banyak Sekali Mengambil Ilmu Dari Sepupu Nabi Yaitu Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhumah Mengambil Ilmu Dari Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhumah Yaitu Banyak Sekali Jadi Ilmunya Ubay Bin Ka'ab Ini Mencakup Semua Apa Yang Dipelajari Oleh Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhumah Kita Ketahui Abdullah Bin Abbas Ini Seorang Yang Alim Mendapatkan Doa Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Doanya Allah Pahamkan Abdullah Bin Abbas Ini Ilmu Wigih Ilmu Agama Dan Pahamkan Dia Ilmu Ta'wil Yaitu Ilmu Tafsir Sebagaimana Juga Abdullah Bin Abbas Ini Pernah Suatu Hari Beliau Bertemu 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 Kepada Seseorang Sohabat Sohabat Juga Yang Bernama Zaid Bin Sabit Ini Seorang Sohabat Sohabat Besar Bin Afadil Dari Besarnya Sohabat Sohabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Guru Daripada Abdullah Bin Abbas Zaid Bin Sabit Jadi Pernah Suatu Hari Abdullah Bin Abbas Ini Membawakan Kuda Membawakan Kuda Zaid Bin Sabit Untuk Apa Untuk Dinaiki Oleh Zaid Bin Sabit Setelah Dibawakan Kudanya Zaid Bin Sabit Melihat Abdullah Bin Abbas Sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Membawakan Kudanya Untuk Ditaiki Akhirnya Zaid Bin Sabit Mengatakan Ya Ibn Amir Rasulullah Lima Tab Al-Haza Kenapa Engkau Lakukan Itu Engkau Itu Adalah Sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nasabnya Ya Ya Memang Bagus Kenapa Engkau Lakukan Itu Akhirnya Abdullah Bin Abbas Mengatakan Inilah Kami Diperintahkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Apa Untuk Menghormati Orang Yang Beril Berilmu Zaid Zaid Bin Sabit Pun Turun Dari Kudanya Turun Dari Kudanya Langsung Diambil Tangannya Abdullah Bin Abbas Dicium Abdullah Bin Abbas Pun Mengambil Tangannya Untuk Tidak Dicium Tapi Sudah Sampai Ke Hidung Zaid Bin Sabit Dan Abdullah Bin Abbas Itu Menanyakan Kenapa Engkau Lakukan Ini Begitulah Kami Orang Orang Yang Berilmu Diperintahkan Untuk Mencium Keluargamu Yaitu Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Jangan Kita Gengsi Ataupun Bagaimana Yaitu Untuk Mencium Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Itulah Kami Diperintahkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Kita dulu Sewaktu Belajar Di Kota Tarim Para Masayih Para Keluarga Keluarganya Sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Mengatakan Kepada Kepada Jangan Kau Haramkan Aku Untuk Mencium Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kembali Kepada Cerita Kubai Bin Ka'ab Ini Adalah Sohabat Yang Tidak Terlalu Dikenal Oleh Kita Tidak Terlalu Dikenal Akan Tetapi Dikenal Di kalangan Sohabatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Insyaallah Mudah-mudahan Di dalam Pengajian Yang singkat Ini Insyaallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Kedalam Hati Kita Memberikan Petunjuk Kepada Diri Kita Untuk Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Digantikan Sebetul-betulnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikan Pahala Demi Pahala Bagaimana Banyak Sekali Contoh-contohnya Para Muhajirin Mereka Tinggalkan Semua Hartanya Rumahnya Mereka Tinggalkan Bahkan Baju Sehelai Pun Mereka Tinggalkan Mereka Tinggalkan Semuanya Mereka Tinggalkan Berangkat Ke Kota Madinah Rumah Tidak Punya Bahkan Istri Pun Dibagi Oleh Sahabatnya Ansor Yang Punya Istri Dua Dibagi Diceraikan Istrinya Dikasih Kepada Sahabat Sahabat Yang Berangkat Hijrah Dari Negeri Mekah Ke Kota Madinah Kita Lihat Berapa Banyak Dari Sena Umar Mereka Bukan Lagi Memegang Rumah Mereka Pegang Yaitu Negeri Bukan Lagi Rumah Mereka Pegang Negeri Mereka Pegang Mereka Mendapatkan Bukan Lagi Kota Yaitu Negara Mereka Pegang Yang Dahulunya Dihinakan Oleh Para Orang Syam Dihinakan Oleh Orang Orang Syam Bahwasannya Orang Yang Hijrah Dari Negeri Mekah Pergi Kota Madinah Itu Dihinakan Oleh Orang Orang Syam Akan Tetapi Setelah Lampat Laun Mereka Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sesuatu Yang Mana Sesuatu Tersebut Min Hai Sulayah Tasib Yang Mana Mereka Tidak Tahu Datangnya Dari Mana Jadi Jangan Takut Masyirul Hadirin Wal Hadirat Jikalau Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Mana Sesuatu Tersebut Kita Ingini Sama Kita Kepingin Sekali Melakukannya Misalnya Kita Janjian Sama Sipulan Nanti Malam Janjiannya Nanti Malam Janjiannya Tersebut Sudah Jelas Ini Nanti Malam Dia Ini Sudah Mau Sama Kita Nanti Engkau Datang Saja Ke Kamar Bulan Ben Bulan Kita Nanti Ketemu Disana Dari Pagi Dia Kebingungan Ya Allah Aku Ini Mau Toba Mau Meninggalkan Semua Kemaksiatan Tidak Mau Pergi Kesana Akhirnya Dia Cari Jalan Dia Cari Jalan Cari Jalan Cari Jalan Akhirnya Dia Ketiduran Tiduran Sudah Selesai Batal Perbuatannya Itu Dibatal Dibatalkan Tidak Jadi Dikerjakannya Insya Allah Orang Ini Akan Digantikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu Yang mana Sesuatu Tersebut Yang lebih Baik Dari Itu Digantikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu Yang lebih Baik Dan Yang mana Dia Tidak Tahu Datangnya Dari Mana Mudah Mudahan Masyirul Hadirin Walhadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Mengingkari Janjinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menepati Janjinya Dimanapun Kita Berada Dimanapun Kita Tinggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menepati Janjinya Untuk Kita Semua Subhanahu Bye Bye Terima kasih.